Hah? Shirik artinya apa? Nah, ini kita tanya pelan-pelan ya. Shirik itu ada dua, Pak. Pelan-pelan, Pak, ya. Shirik itu dua. Satu, menyembah selain Allah. Kedua, meyakini ada kekuatan sebanding dengan Allah. Maka, Shirik terbagi dua. Shirkul ibadah, Shirkul aqidah. Yang tadi ngajak foto itu, Shirik dimana? Antum pastiin dulu, kalau enggak Antum sudah mengkafirkan sama muslim. Hati-hati. Siapa yang mengkafirkan sama muslim, saya khawatir su'ul khatimah sebelum mati. Hati-hati. Tanya dulu sama orang periamannya. Tanya dulu mas tak ruang ini. Orang periaman asli. Tanya dulu. Saya kan bukan orang periaman, Pak. Saya enggak tahu. Tanya dulu sama mereka. Ini sekaligus saya mau jelaskan. Ternyata di kelompok karekat ada anak naqsyabandiyah Qadirun Yahya. Banyak yang nanya. Itu pakai foto, boleh enggak? Kita tanya dulu. Jangan langsung di... Di ponis. Kamu melihat foto itu nyembah Qadirun Yahya. Atau mengenang cintamu kepada Qadirun Yahya. Kalau nyembahmu syrik. Kalau mau enang, ya antum mengenang mantan aja tiap hari. Buka Facebook mantan. Enggak ketemu di search, dicari. Tuh, yang ketawa itu pengalaman. Jadi, hati-hati saya paling takut membikahkan dan mengatakan syrik kepada orang tertentu. Jadi syrik terbagi dua berapa? Syrik ibadah. Nah, orang yang naruh foto itu, dia nyembah. Nyembah tempuh soleh enggak? Enggak. Orang yang melihat foto Syrik Qadirun Yahya, nyembah enggak? Enggak. Dia meyakuni, meyakini bahwa dua foto ini menandingi Allah atau bukan? Kalau iya, mus. Kalau tidak, enggak masalah. Oke? Ya. Semoga. Kemudian, kita berada ke waktu yang lain. Enggak. Apa tabarru? Kemudian, tabarru. Jadi, beruh kali? Kemudian, bagaimana jangan menunjungi ukuran makam orang soleh, lalu berdoa di sana, dan berharap keberkataan sebetulnya baru-baru ini, viral keturunan 9. Oke, ya. Tabarru, dan kata tabarruaka ya tabarru, tabarrukan ya tabarru, apa artinya? Tolabul barakah. Apa makna berkah? Berkah itu kebaikan. Tolabul barakah artinya, mencari, memburu, menampak, maktilas keberkahan. Keberkahan itu bisa materi, bisa non-materi. Misalnya, ilmu, kebahagiaan, ketentraman. Tabarru itu, caranya adalah, pertama, misalnya, jika ada peninggalan orang soleh, misalnya nabi, ada rambut nabi, kan lebih ramai ini. Ya, rambut nabi. rambut nabi itu harus ada sanaknya. Bahwa rambut ini berasal dari pulang, dari pulang, dari pulang, dari pulang, dari pulang, dari pulang, dari nab, kalau tidak disebut hadis nabi dois. Kalau bohong, berarti pal, suh. Tapi kalau rambut nabinya bersanak, pasti rasanya ada. Orang ketemu nabi, jangankan mau ketemu nabi, baca tola al-badru, bisa nangis. Ya, nabi salam alaikum, itu bisa nangis kita. Apalagi ketemu, ya, jangankan itu deh, ya. Waktu, seorang artis datang memakan baru, beberapa akhwal, akhwal dinantong konser, itu nangis, istiris, dan saling nangis. Ya, banget bingsan. Gimana tuh kira-kira? Cuma ketemu idola, artis. Artis banyak dosa, punya pahala. Gak tau deh ya. Gimana kalau ketemu artis langit bernama nabi Muhammad, sallallahu alaihi wassalam. Antum gak akan bisa berat di nangis. Saya rima sekali mempertemu Syeikh Taufiq al-Buti, guru kita. guru ifiti, saya, dan usul fiti. Langsung dikasih mimpi, malam itu. Besok pagi, ada seminarnya, kita datang. Teman saya, belum dikasih mimpi. Ketemu Syeikh al-Buti, langsung di pulut, dan dia nangis. Syeikh al-Buti kaget. Kaget-kaget. Ini orang kok, baik amat ya. Tapi beliau kena paham, ya sudah dibiarin aja, itu baru ketemu Syeikh Taufiq al-Buti, guru. Gimana kalau ketemu sama guru Rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Maka, Aisyah, sebelum nabi wafat, itu nyimpan raku nabi. Apa kata Aisyah, jika aku mati, kalau ini di kapan? Begitu. Kenapa? Beliau tadinya sudah minta izin agar dikubur bersama dengan nabi. Tapi ternyata Umar sudah minta izin lagi. Karena Umar itu meresuanya nabi, kawan terbaiknya Abu Bakar, Aisyah karena punya adab, beliau mundur, keluar dari rumah, dan tidak tinggal lagi bersama kubur. Jadi Aisyah itu kuburiyum, kuburiyat. Kenapa? Tidurnya sama kubur nabi. Sama kubur ayahnya. Jadi tidur di kubur itu semua. Kenapa? Aisyah tidur di, sambil kubur. Maka salah satu guru saya, seniornya beliau Ustadz Aumabidi, di Mesir. Masih di Mesir, lagi doktoran. Ilmunya jauh di atas kita. Saya sudah doktor, tapi beliau belum doktor ilmunya di atas saya. Beliau itu pernah tidur di kuburan. Musyik kan? Orang tidur di kuburan lontok. Tidur di lontok, tidak musyik. Tapi kalau dia nyembah kubur, baru musyik. Bisa bedanya nggak? Ya. Aisyah tidur sambil kubur, kok nggak musyik? Nabi ziarah malam hari ke kubur baki, horongan. Ya. Ayo kita nanti ziarah ke maklah atau ke baki, malam-malam. Nanti datang askar. Horong, 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 horong. Padahal Nabi ziarahnya malam-malam hari. Kepergokan sama Aisyah. Jadi sunnah ziarah kubur malam-malam hari. Ini kabar di Mirabuat, kubur yun. Sarkut, sarjana kubur. Bahwa kubur yun dan sarkut bukanlah banyembah kubur. Ya. Karena Aisyah adalah sarjana kubur. Baik. Kalau orangnya sudah wafat enggak punya peninggalan maka datang ke kuburnya menentu kuburnya termasuk tabarruh. Silahkan cek. Kitab murid Imam Ibn Timian bernama Imam Zahabi. Judulnya syar atau syair a'lamin nubala. Belum menceritakan ahli hadis-ahli hadis yang tempat pemakamannya kuburnya dijadikan tempat tabarruh. Jadi murid Imam Ibn Timian. Siapa namanya? Zahabi. Imam-Imb Salafi ini meriwayatkan kebolehan bertabarruh. Terus kenapa Salafi hari ini mengharamkan tabarruh? Saya enggak tahu dia Salafi yang mana. Kalau Salafi yang asli Ibn Demia Zahabi Ibn Kasir meriwayatkan kebolehannya. Ya. Ada sudah banyak. Misalnya ketika sampai di Imam Ma'rum Al-Kharudi Abu Yazid Al-Boslami Abu Ali Al-Farmazi itu disebutkan Yusas Qafihi orang istisqqqq sana Yutabarruh Fihi disebut Deryak Barak itu disebutkan oleh Imam Zahabi jadi Tabarruh itu bagian dari Sunnah Salafus Saleh bukan syirik Dalamnya ada di Sohib Bukhari ada di Sohib Bukhari coba cek di bagian Wudhu Nabi kalau habis Wudhu Nabi punya dosa gak? Eh Nabi punya dosa gak? Ada yang bilang Nabi pernah dosa? Antum sesat yang bilang Nabi pernah sesat antum yang sesat makanya orang yang bilang begitu Allah caput keberkahan ilmunya hati-hati di Sohib Bukhari dikatakan bahwa Nabi setel Wudhu air Wudhu ditampung lalu para sahabat mereka berkrum berbut mereka hampir-hampir saja kayak membunuh-bunuhan itu membalah bukan berarti mereka membunuh syirik kalau syirik maka Nabimu pertama syirik maka sahabat-sahabat yang kamu puji itu pertama syirik ini sahib Bukhari oh ustaz itu kan khusus buat Nabi coba mana buktinya kalau ini khusus buat Nabi mana buktinya ketika Nabi salam wafat disebutkan bahwa orang-orang mencium abbas plus kakinya bertabaruk cium tangan dan kakinya tapi jangan coba-coba tangan dan kaki saya tangan boleh kaki jangan gak pantas kita banyak dosa soalnya Imam Bukhari dicium tangan dan kakinya oleh Imam Muslim bertabaruk maka waktu saya ziarah ke Imam Bukhari saya cium bagian tangannya dan bagian kakinya ingin mengulang kisah Imam Muslim semoga dapat keperkahan bisa menjadi pengajar soal Bukhari dan Muslim amin jadi tabaruk sunnah atau bim'ah sun masuk ke bapak tidak atau witi boleh atau tidak boleh boleh bukan boleh lagi sunnah terakhir Imam Ahmad saat sakit belum masih nyimpan ramu nabi pakai sana waktu sakit diambil diambil ramu nabi diambil ramu nabi diambil ramu nabi diambil ramu nabi sampai rindunya betul-betul nancap di kolbunya bergetar sampai ke air disimpan lagi rambut itu lebih minum sembuh langsung begitulah al-habib sang pencinta kepada yang dicintainya jika mendengar orang yang dicintainya langsung sakitnya hilang ketika Imam Omar sakit tidak sembuh-sembuh ditanya man habibu utuhu fal yunadihi panggillah dia maka dipanggil ya Muhammad ada dalam kitab al-adhab nusrat karya Imam Bukhari sentuh langsung jadi yang sakit-sakit itu kurang cinta bang Dano maksudnya yang ngomong itu bukan Ustaz Ucum Mancur Ustaz Ucum Mancur itu orang Soleh walaupun karena dia 0-1 Antum gak suka kan saya tahu Pak Antum gak suka dia dulu waktu Murtapong Habib dan ulama-ulama di Cirebon itu ada salah satu Ustaz mantan salafi yang sering ketika Nado juga bilang aneh gak suka sama dia 0-1 aneh langsung ketawa saya langsung ketawa waduh saya sikit sekali hari ini terlepas dari masalah itu saya gak mengikut Ustaz itu saya ikut hadis saja siapa yang bermimpi bertemu aku akan melihat aku dalam keadaan jaga maka kalau benar Antum dulu pernah mimpi ketemu Nabi pasti sebelum wafak akan melihat Nabi dalam keadaan nyata namun gak usah cerita kebanyak orang cerita kepada orang yang memimpi siapa yang ngomong ini Nabi sendiri mimpi aja kita gak boleh cerita kecuali kepada orang yang ahli orang yang mengerti orang yang ahlim atau orang yang mampu mentahfir mimpi kalau gak Ustaz Imam Bukhari pernah ketemu Nabi dalam mimpi pernah dikipas-kipas ada lalat mendekat ke Nabi dikipas-kipas lalu ada orang melihat Imam Bukhari sedang jalan tapi telapak kakinya itu menjejaki jejaknya bekas Rasulullah di depan maka ini disebut ruhiyalahu diimpiin orang bertemu Nabi walhasir Imam Bukhari itu ternyata menjadi penjaga hadis Nabi kenapa ada lalat datang dia di takbir itu artinya kalau ada hadis palsu yang membuangnya Imam Bukhari bisa di takbir atas dasar itu Imam Bukhari naruh satu bab kitab takbir ruhiyah bab takbir ruhiyah dalam sahih Bukhari jadi takbir ruhiyah itu penting ilmu itu masih ada hari ini masih ada hari ini beberapa ustad kita punya cuma enteng ya punya aja karena suka mimpi basah mimpi basah gak disebut mimpi ruhiyah disebut ikhtilam ikhtilam tidak masuk ruhiyah solehah kenapa kok bisa itu benar-benar nabi terlalu kita gak pernah ngomong-ngomong sama nabi gak pernah ketemu nabi kenapa karena orang kalau mimpi ketemu nabi dia bukan di alam misal tapi dia ditembus ke alam ruh dalam hadis dikatakan siapa yang tidur dalam keadaan suci ruhnya masuk ke alam malakut alam malakut itu alam roh dan alam para malaikat roh nabi masih hidup gak orang yang mimpi cinta nabi banyak selawat kepada nabi banyak ngaji tentang nabi betul-betul merindukan nabi nanti satu saat rohnya akan tembus ke alam arwah disitulah bertemu nabi dalam keadaan mimpi suatu saat jika rohnya sudah kuat dia akan melihat nabi dalam keadaan jaga namun kalau saya ceritakan kecuali kepada orang yang sudah mengerti mungkin Ustaz Yusuf Mansur itu terlalu kiram akhirnya dia ceritakan tapi saya percaya terlepas dari 01 atau 02 kemudian 03 03 ya anjur sudah minta diberikan maaf cuma minta dikasih amaran mungkin agak ringan mungkin bisa dikasih supaya nanti bisa diuntinkan karya sendiri santri sudah punya roti bulhaddad belum? sudah diamati oke sekarang nampak namanya maksurat imam syazini maksurat imam gampang semua kita sudah tahu istighfar 100 kali la ilaha illallah kalau sempat wahdahu la syarikalah lahul muluk walhamdul walakul syait khadir 100 kali sesuai kemudian salawat 100 kali boleh salwa ala nabi muhammad salwa ala syedina muhammad boleh salwa ala muhammad yang paling afdor biar cepat salwa ala syedina muhammad sudah 100 terus setelah itu akan baca subhanallah bihanli subhanallah mazim 100 kali ditutup dengan riadati 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 129 kali kenapa? karena latif latif latoyah fa itu ada angkanya 129 ini disebut dengan maksulat imam abul hassan syedini pagi-pagi dan sore itu efeknya luar biasa karena orang baca istighfar setiap hari Allah bukakan jalan keluar bagi dia siapa yang berdosa hari ini dosa kecil itu malikat setiap alam cek kalau ada istighfar langsung dihapus dosanya langsung dihapus dosanya pagi sore 100 orang yang baca ini gak tembus sihir gak digambuh syaitan gak kena itu dan imam yang paling tinggi kenapa? imam itu 70 cabang maka orang yang paling tinggi imannya yang punya zikir lah ya Allah terbanyak kalau cuma 100 ya itu 100 tingkat atau jadi 10 10 x 100 seribu tingkat tapi kalau teman saya di Perancis namanya Muhammad Abduh Pak Muhammad Abduh setiap malam lah ilah 15.000 ya kira gimana tuh? nanti aja itu ya sekarang yang ingin aja dulu kemudian apa tadi? subhanallah mi hadis mula mazim apa kata nanti? orang yang baca ini ada dua hadis sama dengan beraman seribu kebaikan setiap hari di hadis imam muslim disebutkan diampunkan dosa-dosanya meskipun dosanya sebanyak ini dosa-dosa kecil bukan besar besar lalu ditutup supaya kalau punya lembut dan takdir-takdirnya insya Allah jadi baik berapa kali? 10 kali lalu baca Al-Fatihah kirim kepada orang yang dijazahkan dengan salamnya sampai ke imam Abu'l-Hassan Aish Syahidini dengan ini ajastukum jami'an kama'ajazani Syekh Muhammad Abdul Rab Al-Nazari wa Syekh Yusri Al-Masri ya kulu qabilah Allah Al-Fatihah Al-Fatihah dengan keberkahan Nabi-Mu maka hidupkan qalbukhani dengan keberkahan namamu ya hayu ya tayuh maka hidupkan jiwa Al-Fatihah Allahumma ya hadhi ya hadhi wahya mahamu berhidayah tolong jaga kami jangan sampai kami tersesat Allahumma ya Rashid ya Rashid Farshid Allahumma ya Allah tolong beri ketujuh kami beli kami pimpinan Allahumma ya man salla ala nabi al-kari ija'amna minal muqzirina si salati ala nabi sallallahu ya Allah wahya Allah yang maha hebat tapi masih bersalawat kepada nabinya anugerahkan kami kristi Allahan bersalawat kepada kekasih kami kekasih kami nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Allahumma Allahumma rahman rahman kami sudah baca hadis hadis kami sudah baca al-quran yang diwariskannya kami sudah bersalawat kepada dia tapi cinta kami belum tumbuh kepadanya tolong ya Allah tumbuhkan tolong tanam tolong suburkan cinta kepada engkau cinta kepada nabimu dalam kanku kami ya Allah beri anugerah kami mimpi ketemu Rasulullah mimpi ketemu Rasulullah bahkan beri anugerah kami bertemunya dalam keadaan jaga Allahumma ya rahman rahim jadikan kami man intaba sunnat dan indikan Mustafa Ya Allah jadikan kami orang yang paling banyak ikut sunnah nabimu sallallahu alaihi sallam Allahumma ya qalib kudu Ya Allah kami ini pagi iman sore kafir sore iman malam khasir maka tolong ya Allah qalib serif kudu bana ila ta'at tetapkan kami ubah hati kami dari ta'at menjadi lebih ta'at dari sadar menjadi lebih sadar dari tobat yang kurang sadar ta'at yang tidak sungguh sungguh kepada ta'at nasuha Allahumma rahman rahim ya kudu ya azim ya Allah ya kudu yang maha dekat yang maha dekat kepada setiap yang hadir hari ini tumbuhkan dalam hati kami rasa kedekatan kepada Allahum ya Allah sehingga kami takut kepada engkau baik dalam keadaan bersama makhluk ataupun keadaan sendiri Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhara hasana tawqatina azab al-nar wa htibdana bil hasana ya Allah tutukum wa hamidinam ka baykan khuslu khatima wa sallallahu ala sayyid al-wujud sayyid Muhammad sallallahu al-hamdulillahi rabbil al-alamin salam al-hamdulillahi 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 Sallam ọ mighta